Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita unboxing lagi ya Kali ini masuk satu unit iPhone 11 Pro yang internalnya 256GB Jadi kemarin banyak banget yang cari iPhone 11 Pro yang 256GB Dan kebetulan aku jarang banget stock yang 256GB Dan ini aku cuman order satu PC ya Karena kemarin aku request ke kuku-kuku yang ada di sana Itu requestnya yang kondisinya bener-bener masih partoli dan adanya cuman satu loh cuy Cuman ada satu, jadi makanya aku kemarin cuman order satu Anjir kucingku Dan makanya disini aku order satu dan warnanya kemarin kalau gak salah Kalau gak gold warna green ya Apa sih warnanya gak tau lupa Karena ya pengiriman dari pekan baru itu agak lama Jadi ya gak inget warna apa Cuman kalau BH nya BH 92% ya Oke gak perlu lama-lama kita langsung unboxing aja cuy Oh iya disini lagi hujan deras banget Jadi mohon maaf kalau suaranya rada terganggu ya Atau kurang jelas karena ada hujan deras Oke Disini untuk pakinya simple banget Dan ini dikasih gebus sih Gabus bukan spawn Bukan bubble Tapi gabus yang biasa dibuat paking elektronik gitu Kita langsung buka saja Oke langsung kebuka ya Ini alamatnya aku sampai dulu Biar gak ketahuan Oke Langsung kebuka ya cuy ya Dan ini aku order di toko langgaran ini Ini pokoknya enak banget sih koko-koko ini Kalau ada barang baru masuk lah di WA Ada stock ini dan aku request Minta berapa PC dan dia baru pilihkan Kalau misalnya gak ada barang bagus dia bilang Tapi kalau misalkan ada barang bagus dia bilang Pokoknya enak banget lah Dan ya menurutku jujur banget Dan hampir aku gak pernah retur Kalau order di sini Jadi bener-bener enak banget ini orang Oke ini dia iPhone 11 Pro nya Dan ini warnanya warna green ternyata Dan warna paling favorit Yang menurutku di seri iPhone 11 Pro Oke disini untuk fisiknya Kita nyalakan dulu ya Sebelum kita cek fisiknya Nyala please Oke nyala Dan langsung kita cek bagian fisiknya Di bagian kanan disini Mulus banget Di bagian bawah disini juga mulus banget Dan disini ada segelnya Dan sebelah kiri Disini juga mulus banget Di sebelah atas juga mulus banget cuy Oke udah nyala Dan langsung kita cek aja Untuk tampilannya Apakah ada white spot Ada tompel Dan adalah penyakit-penyakit LCD lainnya Disini untuk LCD nya Saya yakin ini 100% masih original Karena ini udah jelas banget Kalau ini masih pake LCD original bawaan cuy Terus untuk layarnya juga Gak ada penyakit-penyakit LCD pada umumnya Gak ada shadow Gak ada tompel Gak ada white spot Dan gak ada penyakit-penyakit LCD lainnya Bersih banget pokoknya Terus untuk baterai health nya Kita cek lagi ya Untuk menyakinkannya Kemarin bilangnya 92% Ya bener 92% Nanti kita cek di triutool Apakah bener ini real 92% Atau suntikan cuy Dan nanti kita cek-cek juga Untuk memastikan bahwa Ini bukan suntikan ya Bahwa ini baterai original Bawaannya cuy Selanjutnya untuk general Nah ini pasti regionnya LLA ya Ini region favorit cuy Bukan favorit ya Region pasaran yang ada di Indonesia Wow Duduk Jadi ini region yang Apa ya Banyak masuk ke Indonesia ya Hampir 99% Yang ada di Indonesia itu regionnya LLA semua cuy Hmm Oke Kita langsung cek kameranya ya Biar gak lama-lama Kita langsung cek kameranya Untuk memastikan bahwa Disini gak ada Penyakit kamera Seperti di seri-seri Yang udah kita unboxing kemarin Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada Oke Disini bersih banget kameranya Cos Mantap 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 Mantul 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 Cos 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 Gak ada penyakit kamera Oke mantul Terus untuk kamera selfie nya Disini Bentar kita cek Oke untuk kamera selfie nya Disini juga gak ada Gak ada black spot Gak ada Jamur Pokoknya bersih banget Untuk kameranya Dan untuk speaker nya Seharusnya ini jernih ya cuy Karena disini Lubang airpiece nya bersih banget Jadi otomatis Gak ada suara sembar biasanya Kita coba aja Untuk memastikan ya Tuh denger gak Nah Bersih banget kan Karena disini gak ada debu-debu Dan di bagian bawahnya juga bersih banget Ini housing nya juga masih original ya cuy ya Ini keliatan banget Kalau kita rabat Dan kalau Udah pernah ganti housing Itu biasanya keliatan banget Dan beratnya itu Biasanya kayak Apa ya Dan biasanya kalau dipegang itu Kerasa Gimana gitu loh Pokoknya gak nyaman banget Dan pasti Kalian yang pengguna iphone itu Kerasa Mana yang udah pernah ganti Hosing dan mana yang gak Biasanya sih Di bagian backdoor nya ini Kurang rapi ya Untuk penggantian Hosing nya Dan di bagian lensa kameranya Juga kayak kebiru-biruan gitu Pokoknya beda banget lah Dan kita cek apa lagi ya Oh iya internalnya cuy Kita belum cek internalnya Ini bilangnya 256 ya Apakah ini 256 nya bener Nah ini Internal nya bener 256GB Uh mantul 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 Joss lah Ini internal yang cukup gede Jadi ini cocok banget Buat kalian yang Butuh memori yang gede cuy Jadi ya kalau kalian beli Iphone seri 11 Pro ke atas Saya saranin sih yang 256 Atau yang 128GB ya Cuman untuk versi Iphone 11 Pro kan gak ada yang 128GB ya Jadi saya saranin ke Langsung yang 256GB Karena untuk versi 11 Pro itu 64GB langsung 256GB ya Jadi gak ada yang versi 128GB Jadi kalau kalian beli yang 64GB Itu sayang banget nanti Pasti kurang Saya yakin pasti kurang Karena ya kameranya ini bagus Misalkan kalau dipakai buat foto dan video Juga file yang tercipa itu gede gede cuy Jadi untuk internal 64GB Itu kurang recommended banget Menurut saya Jadi sekalian aja Kalian beli yang 256GB Oke mungkin cukup Sampai disini dulu Video unboxing tentang Iphone 11 Pro ini Jadi kesimpulannya Bener-bener perfect Fisiknya mulus banget Casing LCD juga original Dan untuk what the hell nya Juga nanti kita cek lagi Apakah ini beroriginal Atau sudikan Dan intinya Puas lah Dapet barang yang seperti ini Oke jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax